Diduga telah terjadi pelanggaran administratif Tim Kuasa Hukum Sudrajat Ahmad Syaiku meminta KPU Provinsi Jawa Barat membatalkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih, Ridwan Kamil UU Ruzhanul Ulum yang rencananya akan dilakukan pada 5 September besok. Permohonan tersebut diajukan Tim Kuasa Hukum Asyik karena menilai ada pelanggaran administratif yang dilakukan pasangan rindu berupa keterlambatan pengembalian laporan dana kampanye ilegal. Bahkan melalui Tim Audit, Tim Kuasa Hukum Asyik menemukan dana sumbangan tanpa identitas 42 juta rupiah. Selain telah melapor kepada KPU pada 24 Agustus yang lalu, Tim Kuasa Hukum Asyik akan melaporkan hal tersebut ke DPR RI agar kemenangan pasangan rindu dianulir. Saya mendapatkan suara kuasa dari Pak Ahmad Syaiku dan saya sudah melayangkan permohonan saya kepada KPU Jawa Barat. Permintanya yang satu adalah untuk melakukan pembatalan pelantikan kepada pasangan calon terpilih nomor urut satu atas nama Pak Ridwan Kamil dan Pak UU Ruzhanul Ulum. Dan untuk mengelaborasi lebih jauh, kami sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia ada Wilam Nasution di Bandung, Jawa Barat. Wilam, selamat malam. Besok Ridwan Kamil dan juga UU akan dilantik menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat. Tapi kemudian ada pernyataan ataupun surat keberatan dari Kuasa Hukum KUBU Asyik yang menuding ada sumbangan anonim sebesar 42 juta rupiah dan meminta untuk dianulir pelantikan gubernur. Bagaimana kemudian respon KUBU Rindu menyikapi sikap dari KUBU Asyik yang terjadi pada hari ini? Selamat malam Renat. Ditemui tadi pagi Ridwan Kamil disela-sela kunjungannya ke Pasar Rindu Kedibagi yang kemarin sore terbakar. Ridwan Kamil menyatakan bahwa adanya tudingan sumbangan dana ilegal dalam dana kampanye pasangan rindu ketika kemarin Pilkada Jawa Barat. Dia menyatakan bahwa ini sangat disayangkan sekali. Dalam bahasanya dia menyatakan bahwa apakah ini akan terus diperpanjang? Maksudnya apakah rivalitas antara pasangan yang sebelumnya terjadi dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat ini akan terus diperpanjang? Akankah ini akan tidak akan berakhir? Padahal dirinya menyatakan bahwa dia sudah membuka ruang-ruang kolaborasi dengan pasangan-pasangan lain, salah satunya mengangkat atau mengajak pasangan lain untuk menjadi penasehat dalam masa pemerintahnya di Jawa Barat. Dan ini juga membuat, tapi ini disikapi oleh Ridwan Kamil dengan tenang dan memang dia berharap nanti biarkan saja rakyat yang menilai bagaimana proses ini berlanjut. Memang namun juga mengenai adanya dana kampanye ilegal ini sebenarnya sudah ditanggapi juga oleh pihak KPU Jawa Barat lewat ketuanya itu Pak Yatidayat bahwa menyatakan bahwa sebenarnya pada tanggal 4 Juli pihak KPU Jawa Barat sudah menyatakan laporan dari tim pasangan rindu mengenai adanya dana ilegal. Yang dimaksud ilegal adalah dana yang tidak ada sumbernya. Sumber namanya siapa memberinya seperti itu. Karena menurut PKPU RI nomor 5 tahun 2017 memang pasangan yang mengikuti bilkada tidak boleh mendapatkan dana kampanye jika tidak jelas sumbernya. Dan tanggal 4 itu setelah dilaporkan pihak KPU menyatakan mereka berkonsultasi dulu dengan KPU RI juga dengan Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan billing agar uang tersebut senilai 42 juta bisa ditarik kembali dan dikembalikan oleh pasangan nomor 1 kepada KPU Jawa Barat. Dan namun proses ini ternyata berlangsung cukup lama dan baru pada tanggal 8 pukul 3 sore billing ini bisa dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan setelah dilaporkan kepada tim pasangan rindu kemudian akhirnya pasangan Ridwan Kamil dan UU baru mengembalikan keesokan harinya yaitu tanggal 9. Dan ini memang sebenarnya dari batas jadwal yang sudah dikeluarkan oleh KPU bahwa pengembalian dana kampanye itu ditetapkan batas akhirnya pada tanggal 7 Juli ini baru diselesaikan pada tanggal 9 Juli. Namun ini diakui oleh KPU Jawa Barat ada masalah dalam billingnya sehingga melewati batas dari yang sudah ditentukan. Dan pihak kuasa hukum asik sendiri juga sebenarnya sudah melapor pada pihak KPU Jawa Barat pada tanggal 24 Agustus tapi pihak kuasa hukum asik merasa bahwa tidak ada respon seperti itu dari pihak KPU Jawa Barat sehingga menurut saya seharusnya pihak KPU Jawa Barat dan tim kuasa hukum asik melakukan komunikasi yang lebih baik sehingga hal seperti ini tidak terjadi sehingga tidak mengganggu jalannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa pada esok hari Duan Kamil beserta pemenang pilkada di daerah lain bisa dilantik di istana. Seperti itu Renard. Baik terima kasih Wilam untuk laporan Anda langsung dari Bandung Jawa Barat.